Rahayu Rahayu Sagungendumadi Selamat berjumpa kembali dengan video saya Pak Deja yang Pangudar Nalar Dalam video sebelumnya saya sudah menjelaskan Tentang Aksoro Jowo yang berbunyi Hono Coroko, Doto Sowolo, dan Podo Joyono Aksoro Jowo yang berkaitan dengan Sangkaning Dumadi Juga mengenai perjalanan hidup Kemudian sekarang saya akan menyampaikan baris yang keempat Yang berbunyi Mogo Bodongo Arti sinonimnya adalah Mongo Badange atau Mongo Jasadnya Ini merupakan perjalanan hidup yang terakhir Yang menuju Paraning Dumadi Kalau video sebelumnya saya jelaskan bahwa Aksoro Hono Coroko dan Doto Sowolo Merupakan ajaran Sangkaning Dumadi Yang saya jelaskan dari dalam kandungan ibu Sampai lahir ke dunia ini Kemudian Aksoro Jowo, Podo Joyono, dan Mogo Bodongo ini Menjelaskan tentang keberadaannya manusia di dunia ini Hingga menempuh perjalanannya hidup Sampai ke akhir hayatnya nanti Jadi Aksoro Jowo 20 jelas menerangkan tentang Ngelmu Sangkan Paraning Dumadi Tetapi disini mungkin ada pertanyaan Tentang Paraning Dumadi Paraning Dumadi itu akan menuju kemana Biasanya setiap orang yang akan berpergian itu Sudah mengerti alamat atau tempat yang mau dituju Paling tidak mengerti arahnya Kemudian akan melewati jalan mana Atau jalan apa Kalau perjalanan lahiriah zaman modern ini Bisa kita membuka Google Map Nah ini perjalanannya sang hidup Atau perjalanan rohani Kembalinya si hidup kepada sang maha hidup Kan gak bisa pakai Google lagi Disinilah perlunya saya sampaikan Agar kita sebagai manusia Bisa mengkaji diri Hingga mengerti asal usulnya hidup Juga bisa mengerti jalan Paraning Dumadi Jangan sampai nanti kita kesasar Katanya kalau malu bertanya Itu sesat di jalan Sekarang saya akan menyampaikan Arti aksoro per aksoro Tentang mogo borongo Mo itu mempunyai arti Mangono atau ada Yang dimaksud keberadaan manusia itu Mempunyai sifat genep Benar dan salah Baik dan buruk Kemudian go Go itu gaib Gantio atau ganti sifat Maksudnya Ganti sifat perwujudannya Dari gotro menjadi jabang bayi Lalu bo Bo itu binuko Atau terbuka Dan itu tampak jelas Terlihat oleh kelamenya Oleh panca indera kita Itu laki-laki Atau perempuan Kemudian go Itu tukul Atau nyungul Tumbuh Berubah Jadi aslinya Si jabang bayi Sedangkan go Mengangkasa Jika sudah waktunya Menuju alam kelanggengan Menyatu dengan sang hidup Jadi aksoro jawa 20 Ho sampai go Ini mempunyai makna Begini ulasannya Ada satu utusan Sabdanya Tuhan Yaitu kesempurnaan hidup Dan menakdirkan Semua makhluk hidup Terdapat Sinar roh suci Yang sebenarnya Rasa Belas Kasih Yang selalu tumbuh Karena semua itu Kehendak Tuhan Yang menyatu padu Dalam benih manusia Yang tidak Tidak dapat melawan Kodrat Dan tepat Mengenai kesasarannya Yaitu perintah Gusti Kang Mau suci Melalui nikmat Sari rasa Sebagai jalan Rahasia Yang terus menerus Tiada hentinya Hingga lahir ke dunia Lumak sono Melalui jalan kecil Tetapi bisa dilewati Jalan Baik dan buruknya Yang harus dilalui Yang harus dilalui Oleh setiap manusia hidup Yang sama-sama kuat Dan juga kokoh Antara menang dan kalah Juga benar dan salah Karena semua itu kuasanya Podo Joyonyo Tempat rahasianya Sebagai tahtanya Tuhan Yaitu Gusti Kang Mohoning Mohoning Dan Mohosuci Yang menguasai alam semesta ini Dan lingkungan hidup manusia itu sendiri Nyoto dan sempurna dalam sabdanya Memberi kesaksian Dan pengertian Tatkala roh suci menyatu Pada Tatkala roh suci menyatu padu Dalam Trimurti Sari Roso Yaitu Roh jati Dari isining buti Bopo kelawan ibu Merupakan bibit Atau benih unggul Mendapatkan lahan yang subur Maka Pasrah lah Walaupun jasad terkubur dalam bumi Jadi Sedikit demi sedikit Akan tumbuh Dan berkembang Hingga mengerti tentang Jati diri Urayan yang ada disini semua Adalah gambaran Dari saat bayi masih kecil Akan diajarkan oleh kedua orang tuanya Tata cara untuk berjalan Tata cara untuk berbicara Tata cara untuk makan Dan sebagainya Hingga sampai dewasa menuju perjalanan Yang disebut Sampai Madio Kemudian Mogobodongo ini Adalah Perjalanan hidup Yang akan menuju Kepada Sangkaning Dumati Hingga sampai nanti Mencapai anugerah Kematian Yang sempurna Dengan mengikhlaskan Badan atau raganya Ditanam di dalam bumi Maka Sadarlah Bahwa manusia itu Selalu berganti-ganti Dan suka berubah-ubah Maka tetaplah kekal Atau abadi Di dalam keterbukaan Budi dan roso Maka sedikit demi sedikit Agar tumbuh meluas Tanpa jejak Mengangkasa ke alam sumi Manunggal Dengan yang Pura pemulaan hidup Bisa menyatu Dengan Sang roh jati Ya Gusti Kang Murbing Dumati Dan Mengangkasa Masuk ke alam Ruri-Ruri Sonho Dan Manunggal Jati Aksoro Jowo 20 Sudah jelas Dimengerti Bahwa carakan Jowo itu Mempunyai makna Yang sangat tinggi Bagi kehidupan Manusia Kehendaknya Agar semua Titah Atau makhluk Yang hidup Di dunia ini Bersama-sama Mengakui adanya Penguasaan Gusti Yang moha tunggal Itu Kemudian Manusia juga Bisa mengerti Pula Bahwa Apa yang terbentang Di dunia ini Hanya perwujudan Pangejowan Tah hanya Gusti Yang Menjelma Berwujud Wiji Atau Benih hidup Yang banyak Tak dapat Dihitung Memang isinya Sengaja Dirahasiakan Namun Rahasia itu Telah Terbentang Yaitu Aksoro Jowo Aksoro Jowo Merupakan Petunjuk Bagi perjalanan Hidup Sekaligus Perjalanan Ngelmu Sangkan Paraneng Dumadi Dijelaskan Dari Aksoro Ke Aksoro Hingga Membentuk Kalimat Hono Coroko Ini Suatu Kalimat Yang Mudah Dimengerti Dan Bisa Menjadi Peduman Hidup Seperti Sudah Saya Jelaskan Tadi Yang Perlu Dipahami Lagi Bahwa Carakan Jowo Bisa Menjadi Suatu Mantra Apabila Kita Setara Sungguh-sungguh Mau Mempelajari Dan Menghayatinya Contoh Suatu Mantra Komobatoro Godosanyoto Nolopadango Jowo Coyo Yocahyo Ini Kalau Kita Mau Belajar Memantram Berulang-ulang Kali Atau Kita Fokuskan Dari Dalam Hati Kita Maka Disitu Akan Menumbuhkan Sesuatu Yang Bisa Membuka Atau Membuka Cahaya Dalam Perjalanan Anda Dimanapun Anda Berada Jadi Raup Muka Anda Akan Terlihat Auranya Saya Tekankan Lagi Kalau Memang Anda Mau Belajar Jangan Tanggung-tanggung Tetapi Harus Sungguh-sungguh Supaya Juga Hasilnya Sungguh-sungguh Saya Lanjutkan Gusti Kang Murbeng Dumadi Sudah Memberikan Piranti Atau Alat Yang Nyata Untuk Menerangi Hati Agar Bisa Berdampak Positif Terhadap Lingkungannya Jika Aksoro Jowong Legeno Yang Tanpa Sandangan Di Acak Formasinya Tanpa Mengurangi Daya Dan Kuasanya Akan Akan Membentuk Suatu Mantra Yang Bisa Berguna Untuk Membantu Apa Yang Menjadi Keinginan Kita Contoh Lagi Hongo Polo 20 Aksoro Kita Ambil Dengan Hongo Polo Mantra Ini Kelihatannya Sepele Sekali Tetapi Kalau Kita Bisa Memahami Apa Yang Terkandung Di Dalam Aksoro Itu Itu Bisa Anda Gunakan Untuk Apa Saja Tetapi Memang Berat Persyaratannya Anda Harus Apal Bacaannya Dari Aksoro Jowo 20 Sesudah Apal Yang Terucap Maka Harus Dihayati Sehingga Yang Terucap Maupun Yang Tersirat Anda Sesudah Menguasai Dengan Sungguh Sungguh Di Dunia Nyata Ini Banyak Tentang Ilmu Yang Diwariskan Dari Para Leluhur Kita Misalnya Ilmu Pelet Atau Semar Mesem Atau Pengasian Seperti Jaran Goyang Dan Ilmu Gunodesti Pengasian Perlu Dimiliki Oleh Setiap Orang Gunodesti Juga Begitu Termasuk Jaran Goyang Namun Semua Ini Memerlukan Laku Karena Ilmu Dan Laku Itu Diperlukan Ilmu Dan Nyelmu Bisanya Karena Laku Nah Disini Lakunya Yang Berat Karena Laku Dan Melakoni Yang Diperlukan Untuk Manusia Itu Hanya Ada Tiga Saratnya Satu Makno Yang Yang Kedua Pulino Yang Ketiga Redono Makno Artinya Terang Dan Jelas Maksudnya Begini Orang hidup Daripada Semrawut Lebih Baik Ceklo Atau Jelas Kalau Jelas Itu Gampang Dilihat Itu Orang Susah Atau Itu Orang Bahagia Dan Sebagainya Itu Makno Sedangkan Kulino Artinya Biasa Akur Kalau Dibiasakan Carine Tersno Iku Mergos Kukulino Sedangkan Yang Ketiga Adalah Redono Redono Artinya Bondo Atau Ragat Sebagai Sarat Jika Kita Mempunyai Sebuah Gagasan Gagasan Itu Harus Punya Sangu Yang Namanya Ragat Seperti Yang Sudah Tertulis Di Tembang Pocong Yang Berbunyi Melmu Iku Kelakonikan Dilaku Itu Tembang Pocong Lekasya Sekokas Kas Itu Nyantosani Atau Setio Budyo Paneteseng Durangkoro Ini Jangan Hanya Didengarkan Tetapi Tolong Dijalankan Melmu Itu Bisa Dimiliki Oleh Seseorang Atau Setiap Orang Tetapi Seseorang Tadi Harus Menjalankan Laku Yang Saya Sebut Laku Disini Menurut Jamannya Kalau Zaman Dahulu Kala Orang Yang Sedang Lakoni Itu Ya Seperti Itulah Perjalanannya Tetapi Lakoni Di Jaman Sekarang Yang Dulu Juga Masih Dipakai Ternyata Yang Namanya Laku Itu Adalah Karena Ketekunan Dalam Usaha Maka Ada Yang Disebut Wahyu Wahyu Itu Diraba Salah Kalau Disebut Juga Kurang Pas Sebab Wahyu Itu Sebuah Kanugerahan Yang Timbul Dari Ketekunan Dalam Usaha Jadi Siapa Saja Yang Usahanya Tekun Akan Mendapatkan Wahyu Sebab Wahyu Itu Merupakan Kanugerahan Tadi Dimulainya Dari Kas Arti Dari Kata Lekas Lekas Itu Wiwitan Yang Saya Sebut Kas Disini Bukan Sebagai Penyimpanan Bondo Atau Harta Tetapi Kas Disini Yang Saya Maksud Kemauan Diawali Dari Kemauan Artinya Kasih Itu Nyentosani Orang Itu Kalau Kuat Dalam Kemauan Buakal Sentoso Kemudian Tembang Pocong Itu Penutupnya Setia Budi Tidak Pesing Turang Koro Kalau Semua Sudah Setia Dengan Budi Luhur Semua Angkoro Itu Bisa Adem Semua Jopo Tidak Bakal Mengena Semua Godaan Tidak Bisa Mempan Ibarat Teguh Yuwono Tanpa Berguru Teguh Timbul Tanpa Puasa Ini Yang Disebut Ngelmu Jadi Jangan Hanya Karena Hapal Saja Tetapi Harus Diraih Dan Dijalankan Dengan Sungguh Sungguh Jadi Jangan Hanya Berhenti Ada Di Kata Kata Yang Saya Sampaikan Ini Kalau Bisa Harus Dijalankan Seperti Yang Sudah Saya Sampaikan Ini Setidak Tidaknya Kalau Punya Ilmu Atau Ngelmu Lumayan Yang Namanya Hidup Itu Ini Merupakan Sembur Tutur Dari Saya Kalau Mau Silahkan Dijalankan Kalau Tidak Mau Menjalankan Juga Tidak Apa-apa Semua Ini Bisa Dibuktikan Asal Teman-teman Dan Tumemen Semua Tadi Akan Diberikan Oleh Gusti Kang Mohu Suci Tetapi Jika Yang Kita Inginkan Sudah Terpenuhi Hingga Bisa Mendatangkan Rezeki Yang Namanya Uang Dan Sebagainya Kalau Sudah Uang Itu Mengalir Jangan Terus Lupa Jangan Sampai Anda Punya Watak Sopo Sopo Itu Seperti Merahnya Wenter Atau Pewarna Karena Pewarna Itu Bisa Dibeli Dengan Uang Tetapi Gampang Lunturnya Lain Dengan Merahnya Cabik Walaupun Kehujanan Dan Kepanasan Cabik Yang Kinudrat Merah Ya Tetap Merah Ini Bagai Bekal Dan Gambaran Hidup Untuk Meraih Mogo Bodongo Jadi Sudah Lengkap Saya Menyampaikan Ajaran Aksoro Jowo 20 Yang Legeno Ini Dalam Ajaran Aksoro Jowo Merupakan Ajaran Purwo Madiowusono Dan Kawusananing Urib Kawusananing Urib Itu Urib Yang Menuju Paraning Dumadi Semoga Apa Yang Saya Sampaikan Ini Bisa Membuka Pola Pikir Kita Dalam Bermilmu Mohon Maaf Jika Ada Salah Dan Kekurangannya Sampai Ketemu Dengan Video Saya Berikutnya Yang Akan Saya Sampaikan Tentang Yit Mening Aksoro Jowo 20 Juga Mengenai Sedulur Papat Dari Aksoro Jowo 20 Itu Dan Sedulur Papat Dari Aksoro Jowo 20 Itu Nanti Bisa Anda Daya Gunakan Walaupun Anda Hanya Memantra Mengikuti Apa Yang Saya Sampaikan Ini Silahkan Nanti Anda Buktikan Jangan Lupa Di Subscribe Channel Ini Terima Kasih Dan Rahayu 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 Sagunging Dumadi Maturnuun Bukk Bukk